3 poin, Manchester City masih hidup di sini Diam-diam pantau latihan Timnas Indonesia Ini siasat licik pelatih Timnas Arab Saudi yaitu Roberto Mancini Jelang pertandingan antara Timnas Indonesia versus Arab Saudi Mungkin semua pada penasaran kenapa Arab Saudi sangat ngebet Kalahkan Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Sinta Yong beri komentar terkait mental Timnas Indonesia Jelang pertandingan perdana di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Sebelum kita lanjut membahasnya Kalian wajib klik tombol like, komen, dan subscribe channel kami Agar tak ketinggalan informasi seputar Timnas Indonesia Timnas Indonesia sedang memasuki masa keemasan bersama ketua umum yang luar biasa Yaitu Erik Thohir Kini dalam waktu dekat Timnas Indonesia akan kembali bertarung di kompetisi yang besar Yaitu ronde tiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Melawan Arab Saudi dan Australia Melihat kesungguhan dan performa luar biasa Timnas Indonesia bersama pelatih asal Korea Yaitu Sinta Yong Lawan-lawan Timnas Indonesia termasuk Arab Saudi Melakukan banyak cara untuk menumbangkan sang kuda hitam di kompetisi ini Yaitu Timnas Indonesia Termasuk Arab Saudi yang melakukan cara haram untuk mengalahkan sang Garuda Kita contohkan dari awal Mulai dari China yang memindahkan venue pertandingan saat melawan Timnas Indonesia Ke stadion yang jaraknya sangat jauh dari bandara Kemudian ada Bahrain Yang nekat menjatuhalkan pertandingan di suhu yang cukup ekstrim Bahkan di bulan November ketika Bahrain melawan Timnas Indonesia Cuaca di Bahrain bisa mencapai 42 derajat Celcius Dan kini Arab Saudi pun mengikuti cara mereka untuk melahkan Timnas Indonesia Bukan dengan memindahkan stadion ataupun bermain di siang hari Akan tetapi Mereka diam-diam memantau latihan Timnas Indonesia jelang bertemu Arab Saudi Seperti yang kita ketahui Sinta Yong kerap kali memakai formasi yang berbeda-beda di setiap pertandingan Mulai dari 4-3-3, 3-4-3, atau 3-5-2 Itulah yang membuat tim-tim lawan cukup kesusahan saat berhadapan dengan Timnas Indonesia Siasat itulah yang dilakukan Mancini untuk memantau calon lawan pertama mereka Di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini Tertangkap kamera Mancini diam-diam memantau latihan Timnas Indonesia di Arab Saudi Di bangku penonton dengan memakai masker Ini menimbulkan banyak spekulasi Termasuk kecurangan yang akan dilakukan oleh The Falcon tersebut Spekulasi di media sosial banyak berkeliaran Salah satunya keinginan kuat Arab Saudi untuk mengalahkan Timnas Indonesia Adalah karena Arab Saudi ingin disayang FIFA seperti Timnas Indonesia Indonesia belakangan ini sangat sering ditunjuk FIFA untuk mengadakan event besar Untuk itu, Arab Saudi dengan sangat sekuat tenaga akan mengalahkan Timnas Indonesia Agar bisa menggeser Indonesia sebagai salah satu anak kesayangan FIFA Sinta Yong terang-terangan singgung mental para pemain muda Timnas Indonesia Jelang pertandingan pertama di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Pelatih Timnas Indonesia Sinta Yong menyinggung soal mental pemain muda Yang ia rasakan selama menukuni karir sebagai pelatih Timnas Indonesia Hal itu disampaikan oleh Coach Shin berkaitan dengan tekanan yang didapat pemain dari supporter oleh para pemain muda Menurut pelatih asal Korea Selatan ini, para pemain harus memiliki sikap mental yang kuat untuk menghadapi kritikan yang datang Dulu pemain Timnas Indonesia sangat mudah tersinggung saat orang lain termasuk saya memberikan kritikan Itu membuat mereka tidak berkembang Akan tetapi, kondisi yang mereka sekarang sangat jauh berbeda Mereka lebih positif saat menghadapi kritikan yang datang dan itu membuat mereka jauh lebih berkembang Ucap Shin Taeyong Shin Taeyong pun memiliki kiat tersendiri soal menghadapi kritikan dari supporter Menurutnya, para pemain tidak perlu terlalu memikirkan kritikan yang datang Dan hanya fokus untuk menampilkan yang terbaik saat pertandingan Timnas Indonesia sendiri diperkuat banyak pemain muda sejak ditangani oleh Shin Taeyong Beberapa diantaranya adalah Hernando Ari yang berusia 22 tahun Pratama Arhan 22 tahun Justin Hapner 20 tahun Ivar Jenner 20 tahun Hingga Marcelino Ferdinand yang berusia 19 tahun Lalu dengan ini, gimana menurut kalian geng? Terima kasih telah menonton!